Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini kita akan membahas perkembangan terbaru covid-19 di Indonesia seperti yang disampaikan oleh juru bicara pemerintah bahwa hari ini ternyata teman-teman ada kenaikan yang cukup banyak orang yang terpapar atau yang positif terkena virus corona jadi ada kasus baru yang masuk di data pemerintah per hari ini hari Jumat tanggal 17 April 2020 nah teman-teman kalau kita melihat dari data di kompas pada hari ini tanggal 17 ini yang terkonfirmasi teman-teman ada 5.923 teman-teman kemudian yang dirawat 4.796 yang meninggal 520 yang sembuh 607 jadi kalau kita melihat data ini teman-teman ini ada tren yang cukup bagus terkait masyarakat yang terkena covid-19 ini yang sembuh artinya yang sembuh ini jauh lebih banyak daripada yang meninggal dunia karena kalau kita melihat teman-teman satu minggu kemarin ini trennya ini kan yang meninggal jauh lebih banyak daripada yang sembuh tetapi kalau kita melihat perkembangan dalam 2 hari ini kita melihat bahwa yang sembuh ini jauh lebih besar daripada yang meninggal dunia ini Alhamdulillah kita semput baik upaya-upaya dari masyarakat upaya dari pemerintah ini untuk memerangi virus corona yang ada di Indonesia jadi mudah-mudahan ini ada hasil dan setiap harinya kita update ini ada perkembangan yang positif yang sembuh lebih banyak daripada yang meninggal dunia kemudian teman-teman kita lihat sebarannya per kasus di setiap provinsi kita lihat di Jakarta ini terkonfirmasi 2815 meninggal 246 yang sembuh 204 jadi kalau kita melihat di Jakarta ini yang sembuh lebih sedikit daripada yang meninggal dunia mudah-mudahan dengan kenaikan angka yang cukup signifikan bahwa yang sembuh ini akan juga didapatkan di DKI Jakarta yang sembuh lebih banyak daripada yang meninggal dunia kemudian Jawa Barat teman-teman terkonfirmasi 632 yang meninggal 56 yang sembuh 41 Jawa Timur ini terkonfirmasi 522 meninggal 46 dan yang sembuh 94 jadi Jawa Timur ini yang sembuh juga lebih banyak teman-teman daripada yang meninggal dunia tetapi angkanya ini teman-teman yang terkonfirmasi di Jawa Timur ini ternyata cukup besar kemudian yang bawah teman-teman ini ada peningkatan yang cukup tajam di Sulawesi Selatan teman-teman jadi Sulawesi Selatan ini mengalahkan Banten biasanya Sulawesi Selatan ini di bawah Banten tetapi ini naik menjadi 332 kemudian meninggal 23 yang sembuh 43 kemudian Banten terkonfirmasi 311 meninggal 34 dan sembuh 6 Jawa Tengah terkonfirmasi 304 meninggal 41 dan sembuh 36 kemudian kita lihat teman-teman Jawa Tengah terkonfirmasi 304 meninggal 41 dan sembuh 36 Bali terkonfirmasi 124 meninggal 2 sembuh 36 Papua terkonfirmasi 89 meninggal 6 dan sembuh 15 kemudian Sumatera Utara terkonfirmasi 79 meninggal 9 dan sembuh 12 Kalimantan Selatan terkonfirmasi 74 meninggal 6 dan sembuh 6 kemudian Daerah Istimewa Yogyakarta terkonfirmasi 64 meninggal 7 dan sembuh 25 Itulah teman-teman data per hari ini yaitu perkembangan COVID-19 ternyata hari ini ada peningkatan teman-teman jumlah kasus karena ada tambahan yaitu 407 kasus jadi tambahannya ini jauh lebih besar daripada yang kemarin jadi 407 hari ini ada tambahan sebesar itu teman-teman jadi kita mesti hati-hati menjaga diri kemudian keluarga teman saudara agar selalu menjaga kesehatan banyak makan makan berkisi bervitamin C dan E kemudian setiap keluar kita tetap pakai masker kemudian menjaga social distancing physical distancing jadi ini hal-hal yang bisa kita lakukan dan kalau tidak ada kepentingan yang mendesak kita di rumah saja ini pesan-pesan yang disampaikan oleh pemerintah untuk memperangi perkembangan virus corona dan memutus mata rantai perkembangan virus corona nah teman-teman kalau kita lihat perkembangan virus corona yang hari ini cukup naik tajam jadi 5.926 hampir menyentuh angka 6.000 teman-teman ini kita perkirakan besok ini sudah menyentuh angka 6.000 orang yang terkonfirmasi terkena covid-19 nah teman-teman terkait perkembangan virus corona yang ada di Jakarta ini kita melihat bahwa usaha Pak Anies Baswedan terus melakukan upaya-upaya untuk menghentikan pemutusan mata rantai perkembangan virus corona yang saat ini status Jakarta adalah PSBB yaitu Pembatasan Sosial Bersekala Besar ada hal yang menarik teman-teman terkait PSBB yang ada di Jakarta ini kemarin Pak Anies meminta kepada Menteri Perhubungan Bapak Lutbinsar Panjaitan untuk menghentikan kereta api listrik komputer lain yang ada di Jakarta karena ternyata teman-teman penumpang yang di komputer atau penumpang yang di kereta api listrik ini ternyata banyak dan ini sulit dikendalikan untuk social distancing atau physical distancing jadi tidak sesuai dengan SOP ketika orang naik kereta api jadi Pak Anies ini meminta kepada Pak Menteri Perhubungan untuk menghentikan kereta api listrik ini selama masa PSBB dan Alhamdulillah teman-teman ini direspon oleh DPR dan DPR ini juga mendukung apa yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan seperti yang ada di berita suara.com teman-teman DPR dukung Anies hentikan operasional KRL selama PSBB Jabodetabik jadi kalau kita melihat seperti ini teman-teman penumpang kereta api yang berjubel-jubel ini kan berbahaya karena sudah tidak bisa menerapkan physical distancing dengan jarak 1 meter lebih jadi ini yang perlu diantisipasi oleh pemerintah daerah DKI Jakarta untuk menghentikan kereta api listrik dan mudah-mudahan ini segera diaksisi dan beritanya tanggal 18 nanti atau besok Sabtu ini maka akan dihentikan kereta api listrik tersebut dan ini adalah usaha-usaha dari Pak Anies Baswedan nah teman-teman terkait penanggulangan bencana nasional yaitu penyebaran virus corona ini pemerintah yang akan mengelontorkan dana yang cukup besar teman-teman yaitu sebesar 405 triliun rupiah dan dana itu rencananya akan diperuntukkan untuk medis kemudian bantuan sosial hingga insentif pajak jadi ini teman-teman dana yang cukup besar ini harus hati-hati penggunaannya karena dalam situasi seperti ini banyak orang terkonsentrasi kepada orang yang terkena virus corona kemudian dibawa ke rumah sakit kemudian diobati dan sebagainya ada hal yang lain teman-teman ketika dana digelontorkan ke masyarakat yang cukup besar yaitu 405 triliun maka ini pihak MPR meminta kepada berbagai pihak untuk mengawasi anggaran yang akan digelontorkan oleh pemerintah seperti yang ada di artikel kumparan teman-teman ini MPR minta KPK dan BPKP awasi dana penanganan dampak corona 405 triliun jadi angka yang cukup besar ini membuat MPR memberikan pesan kepada pemerintah kemudian pihak KPK BPK untuk ikut dalam mengawasi anggaran yang akan dikeluarkan pemerintah itu karena memang cukup besar jadi untuk menghindari penyelewengan penyalahgunaan di lapangan maka tentu harus diawasi jangan sampai dana keluar nanti tidak bisa dipertanggungjawabkan karena selama ini kita melihat dana-dana bantuan ini juga cukup besar baik dari luar negeri kemudian dana dari pemerintah dana dari swasta dana dari masyarakat ini hari demi hari terus berjalan sehingga hal ini harus diawasi penggunaannya jangan sampai ada indikasi atau ada penyelewengan terkait penggunaan anggaran untuk bencana jadi ini untuk kemanusiaan jangan sampai anggaran kemanusiaan itu diserempengkan nah teman-teman ada satu pertanyaan dana 405 triliun itu untuk apa saja nah teman-teman ini ada ilustrasi dari kumparan kalau kita melihat kumparan teman-teman bahwa 150 triliun ini untuk pemulaan ekonomi nasional kemudian 110 triliun untuk perlindungan sosial jadi untuk sosialnya 110 triliun untuk insentif pajak dan kur ini 70,1 jadi pajak nanti ada insentifnya jadi tidak memberatkan kemudian untuk belanja bidang kesehatan 75 triliun jadi yang kesehatan kenapa kecil ya seharusnya ini menjadi lebih besar karena fokusnya itu adalah belanja untuk kesehatan karena kita melihat ada yang mengatakan sekarang itu mulai langkah yaitu masker kemudian ADP kemudian pakaian untuk dokter perawat ini kan banyak kekurangan seharusnya kita melihatnya ini harusnya lebih besar untuk kesehatan tetapi kita tidak tahu apa yang menjadi prioritas dari pemerintah kenapa 75 triliun itu untuk kesehatan tetapi yang besar ini untuk pemulihan ekonomi nasional kenapa kok tidak dibalik ini yang seharusnya 150 triliun kemudian ini yang 75 triliun itu teman-teman pos anggaran dari dana yang akan dikelontorkan pemerintah tetapi yang pasti dana itu adalah untuk bencana nasional yang sedang kita alami saat ini nah itulah teman-teman perkembangan virus corona yang ada di Indonesia dan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah juga cukup luar biasa mudah-mudahan ditambah dengan anggaran yang cukup besar nanti ini bencana nasional Indonesia akan segera pulih dan kita bisa beraktifitas seperti sediakala sebelum ada kasus virus corona yang ada di Indonesia dan terakhir teman-teman jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati